Ulangan Pasal 7 Ayat 1-11 Bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkau lah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang, dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat 12-26 Janji berkat Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasih engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, Anak lembus sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada alam mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, ala yang besar dan dasyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu, dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung alam mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa cici dan keci terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan.